Aku bisa lulus skripsi, ya akhirnya terjadi suatu kesepakatan, aku harus ngelayani dia. Pemirsa, kali ini tim pengakuan terlarang.com telah berhasil mendapatkan sebuah pengakuan dari seseorang yang bernama Retno. Retno adalah seorang sarjana perguruan tinggi swasta ternama. Namun, gelar kesarjanaannya membuat dirinya menjadi merasa terbebani. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita simak penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com Nama aku Retno, tapi kalau di kota biasa dipanggil Ratna. Sebetulnya aku gak pengen cerita seperti ini. Tapi mungkin dengan aku cerita seperti ini, ya bebanku akan sedikit lebih berkurang. Pak! 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 Ini loh pak! Anaknya mau pame! Jujur aku dari desa, aku orang kampung. Aku dikirim oleh orangtuaku ke kota supaya aku belajar kuliah. Karena orangtuaku pengen sekali aku tuh jadi seorang sarjana. Bapak kepingin kamu jadi orang pinter. Iya pak! Bapak udah menjual sawah, sapi untuk menyalakan kamu agar kamu jadi orang yang pinter. Bapak pengen kamu pulang dari kota, kamu jadi sarjana. Iya pak! Jangan kecewakan bapak ya dok ya? Iya pak! Bu, Retno pamit ya bu. Iya, iya dok, iya Renno. Di sana jaga yang baik-baik, jadi jangan sampai kamu mengecewakan orangtua ya? Iya bu. Ya aku seneng banget lah bisa kuliah di kota. Karena jujur cita-cita aku dari dulu itu aku pengen sekali datang ke kota, kuliah, nikmatin. Gimana sih jadi mahasiswa yang bisa dibilang hebat lah. Dan sekarang aku pun bangga. Aku bangga bisa kuliah di sebuah kota besar. Nah di semester 8 itu sudah waktunya aku buat menyusun skripsi. Tapi aku gagal. Karena nilaiku sangat kurang sekali. Jujur saja, aku gak terlalu pintar. Cuman yang jadi beban di sini adalah orangtua aku tuh pengen supaya aku tuh cepet-cepet lulus. Aku bingung. Aku bingung. Sedangkan realitanya nilaiku tuh sama sekali gak memenuhi syarat untuk nyusun sebuah skripsi. Ya bersyukurnya aku punya banyak temen dekat cowok. Dan mereka semuanya support aku. Mereka dukung aku. Mereka tau aku orangnya gak terlalu pintar. Tapi mereka sekalian support. Udahlah. Heo gak boleh sedih. Kalo kamu sedih, kita semua juga ikutan sedih. Senyum dong. Sampai suatu saat aku kenal dengan seorang dosen. Dan dia tau semua nilai-nilai ku. Bahwa nilai ku jatoh. Bahkan dia tau aku sebetulnya gak layak untuk masuk ke jenjang skripsi. Dia tau semua. Kemudian dia deketin aku dan dia menawarkan satu penawaran. Ini saya bantu kamu bagaimana rata? Maksud bapak, gue mau bantu nilai-nilai aku yang jelek-jelek seperti ini. Bisa saja saya bantu nilai kamu. Begitu bagus. Kemudian nilai C bisa terus saya buat B. Asal kamu bisa menyenangkan aku. Nilai C bisa terus saya buat B. Asal kamu bisa menyenangkan aku. Maksud bapak menyenangkan? Ya, kita bisa jalan bareng. Bisa makan bareng. Pastikan kamu mati, gue. Suatu hari dosenku itu telepon aku. Dia bilang pengen ngajakin ketemuan karena adalah masalah kuliah yang mesti dia bicarakan. Katanya penting banget. Oh, lagi di kampus nih, Pak. Ya, ada apa sih, Pak? Ratna. Ya. Saya ingin ketemu dengan kamu. Tapi dia ngajakin aku ketemu-ketemuan di sebuah kafe. Dan aku mau-mau aja. Karena aku udah gak mikirin apapun. Yang aku pikirin, gimana caranya aku bisa cepat lulus. Ya, dan akhirnya aku nemuin dosenku itu di sebuah kafe yang udah dia bilang. Kita ketemu di sana. Aku sempat ngobrol banyak sama dia tentang kuliah. Awalnya, kita ngobrolin memang bener-bener soal kuliah. Dan ternyata, lama-kelamaan, aku tahu bahwa dosenku itu nakal orangnya. Dari pertama kamu ketemu saya, sebenarnya kamu masih bayang cendis. Dia, ya, orang yang mata keranjang. Aku gak habis pikir lah. Dan aku bener-bener gak mikirin apapun. Yang penting setelah ini, aku cuma mikir gimana caranya supaya nilaiku itu bisa keangkat. Dan aku bisa lulus skripsi. Ya, akhirnya terjadi suatu kesepakatan. Aku harus ngelayani dia. Jalan pintas Retno untuk mendapatkan nilai bagus mulai ada titik terang. Sang dosen tertarik dengan kemolekan tubuh Retno. Lalu, apakah dengan cara ini Retno dapat berhasil untuk mendapatkan gelar sarjana? Aku mau-mau aja nurutin apa yang dosen aku pengen dari aku. Karena saat itu aku bener-bener gak mikirin apapun. Kecuali nilai-nilai dan nilai. Jadi, waktu itu ketika dosenku ngajakin check-in di sebuah hotel, aku mau. Selang dua hari dari pertemuan itu, aku tuh seneng banget. Karena di kampus, ternyata aku tuh ngelihat nama aku terpampang di sebuah papan nama dengan beberapa daftar orang yang boleh mengikuti skripsi. Jujur aku seneng banget. Karena apa yang diomongin sama dosenku itu ternyata terrealisasi. Nah, dari situ, terus dosenku sering nelfonin aku. Setiap hari dia nelfonin. Terkadang dia ngajakin ketemuan. Ya, akhirnya kita ketemuan lagi. Kita selalu ketemuan untuk bicara soal skripsi. Sampai akhirnya berkencang. Ya, selama aku kencan dengan dosenku, aku baru merasa sekarang kalau ternyata dia itu adalah orang yang sangat posesif banget. Dia itu tipe orang yang pencemburu banget. Sampai di suatu hari, aku lagi ngobrol dengan temen deketku, cowok. Kemudian dia dateng dan tiba-tiba marah-marah. Ngapain kamu di situ? Saya ngobrol, emang salah? Ngobrol kok mesra sekali seperti itu? Siapa cowok itu? Dia temen deketku, emang kenapa? Temen mesra seperti itu. Emang kenapa? Ini salah. Saya gak suka seperti itu. Kenapa sih? Nah, kamu sekarang sudah jadi milik. Eh, sudah. Sudah, kamu diut? Iya, udah apa-apa. Saya peringatkan kamu. Jangan terlalu berdekat dengan Ratna. Kenapa? Kenapa siapa? Saya idusin kamu. Saya bisa berdekat, oh kamu dari kampus ini. Lati. Udah dong, Pak. Lati, saya takut, Pak. Enggak. Udah dong, Pak. Kamu jangan bergantar. Ingat omongan kamu. Tahun ini kamu tidak bakal lulus dari kampus ini. Jangan itu. Pak. Lakukan saja. Udah dong, Pak. Ingat kamu. Aku ingin saja. Sudah, aku ingin saja. Apa sih? Emang kenapa? Saya tidak masuk ke yang bukan ditutup itu. Terima kasih telah menonton